Halo sahabat kreatif, di video sebelumnya kita sudah pernah membuat sebuah inverter yang sangat sederhana sekali yang hanya memakai dua transistor saja seperti ini nah bagi yang pemula atau yang belum tahu apa itu inverter saya sedikit menjelaskan disini bahwa inverter ini adalah sebuah alat yang dapat merubah tegangan DC menjadi AC atau tegangan aki 12V menjadi 220V lebih simpelnya mengubah tegangan aki menjadi tegangan listrik PLN 220V nah alatnya seperti ini jika kalian ingin yang lebih simpel kalian dapat membelinya secara langsung inverter seperti ini harganya bervariasi tergantung toko dan tergantung tipe, tergantung merk dan jika ingin yang lebih murah kalian dapat membeli kit inverter seperti ini namun kita juga perlu menambahkan sebuah alat seperti ini yaitu trapo, trapo CT seperti ini untuk kali ini saya memakai trapo yang 3A saja, ini hanya untuk percobaan nah untuk pemasangannya disini sangat mudah sekali, disini sudah tertera disini sudah ada petunjuk ya untuk pemasangannya tinggal kalian pasang disini tertera 12V atau 24V kemudian yang dibawah ini kita akan sambungkan ke trapo bagian CT nah disini ada yang 12V kita sambungkan ke sini 2V kemudian untuk min dan plus kita akan sambungkan ke baterai atau aki ya langsung saja akan saya praktekkan nah oke sahabat kreatif rangkaiannya sangat mudah sekali ya disini sudah coba saya rangkai disini ini adalah input dari aki disini sudah tertera ya, sudah tertera ini untuk min dan ini untuk plus kemudian akan saya coba menggunakan sebuah aki disini ini aki GS ini ya untuk jalurnya seperti ini yang bagian CT di tengah yang kabel warna coklat kita mengarah kepada CT yang di tengah bisa terlihat ya ini adalah CT kemudian yang warna biru ini adalah output 12V 12V kemudian di bagian output yang 220V kita sambungkan ke sini ya 0 dan 240V 220V juga gak masalah ya cuman saya disini pakainya yang 240V nah rangkainya cukup seperti ini saja dan sangat mudah sekali ya teman-teman sekarang saya akan coba hidupkan inverter ini inverter kit nah disini untuk akinya jangan sampai salah ya disini ada plus yang warna merah kemudian disini ada min akan saya coba pasang disini nah disini belum nyala ya karena saklarnya belum saya pencet ketika saya hidupkan disini akan hidup lampu indikatornya disini akan menyala seperti ini nah ini sudah menyala ya teman-teman sekarang saya akan coba menghidupkan sesuatu memakai inverter ini disini disini saya akan coba menyalakan sebuah kipas kipas ini ya 35V saya akan coba memakai inverter ini ini dalam posisi hidup ya teman-teman kemudian saya akan mencoba hidupkan kipas ini apakah bisa ternyata bisa ya teman-teman cuman agak lambat karena karena disini trapunya sangat kecil sekali kalau misal kalian mau yang wattnya lebih besar kalian bisa memakai trapu yang 10 ampere seperti ini nah ini trapu yang besar nah oke teman-teman disini saya mencoba mengubah trapunya menjadi trapu yang besar yang 10 ampere nah disini sudah saya sambungkan seperti yang awal disini saya ambil yang 0 sama 220 kemudian disini ada 12V CT dan 12V kemudian disini akinya juga saya memakai aki yang lebih besar ini adalah aki mobil 70 ampere ya sekarang saya akan coba menghidupkan ipas yang tadi menggunakan aki yang besar dan trapu yang besar ini kita akan coba nah bisa terlihat disini bunyinya agak nyaring ya teman-teman ketimbang yang memakai trapu yang kecil trapu yang ini jadi bunyinya lebih ini kita akan coba oh ternyata kencang ya teman-teman nah disini putarannya sudah normal jadi kita harus menggunakan aki yang besar dan trapu yang cukup cukup untuk menghidupkan sebuah kipas 35W ya kita akan coba perbesar oke teman-teman cukup sampai disini dulu review tentang kit inverter ini jika kalian ingin mencobanya di rumah silahkan membeli kit inverternya di toko online harganya bervariasi juga tergantung dari watt yang dijual semoga bermanfaat dan selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati